oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke di video kali ini kita akan memasang mesin honda repose 110 atau sama dengan honda blade nah langkah pertama kita masukkan gigi rasionya ya ke blok mesin bagian tengah sambil kita putar-putar supaya si stoppernya pas dengan stopper gigi ya nah kita pasang si asselahnya kalau honda repo itu jadi pairnya itu di dalam ya beda dengan honda supra atau supra c-series grand gitu kan supra pit new repo all gitu kan pairnya dengan di sebelah kupling nah setelah asselahnya terpasang kita masukkan kruk assnya karena ini turun mesin tadi habis ganti lelah kruk ass ya oke kita kasih lem di bagian bloknya supaya bloknya rapat dengan sempurna lalu kita masukkan si bloknya kita satukan dimasukkan secara pelahan diketok-ketok aja ya nah lalu kita masukkan bautnya jangan lupa kencangkan untuk semua bautnya ini mengencangkannya menggunakan kunci T8 ya kencangnya itu harus sama jangan ada yang kendor sebagian karena bisa menyebabkan kebocoran terhadap oli ya nah kita kencangkan cek-cek lagi semuanya lalu kita putar kruk assnya nah ini cara memasang sepi selah atau apa ya namanya ini ya intinya ini untuk menahan si asselahnya supaya tidak labas ya nah lalu kita masukkan si sepinya kita pasang sepi selahnya menggunakan tang penyepit sepi ya atau tang klip lalu kalau tidak masuk kita pukul aja ke bawah nah ini harus rata ya karena disana ada untuk bagian si sepi klipnya lalu kita pasang si mesinnya ke rangka supaya lebih gampang satu masangannya ya kita masukkan si baud blok mesinnya ini bagian yang atas lalu kita masukkan si selang amblasnya jangan sampai lupa ini menuju ke filter ya selang amblasnya lalu ke langkah selanjutnya kita pasang baud yang bagian tengah karena baudnya itu ada tiga ya kalau untuk mesin repo absolute atau honda blade nah kita masukkan si baudnya nah langkah selanjutnya kita pasang si rantai ketang kita tinggal masukkan aja ya lalu kita pasang roll ketang bagian atas ini roll ketangnya kalau untuk di rantai ketang honda repo itu ada ada tiga sih cuma yang satu itu untuk gigi pompo ali nah ini yang atas untuk penahan selantai ketangnya supaya tetap kencang jadi nanti dia akan diatur oleh suling ketang ya lalu kita masukkan si pistonnya jangan sampai lupa yang bagian in di atas ya nah lalu kita masukkan si pistonnya ke boringnya atau ke blok headnya atau ke blok sehernya secara perlahan ya jangan sampai ringnya patah ya lalu kita masukkan si rantai ketangnya ke blok sehernya nah kita masukkan aja secara perlahan ya nah jadi kita tarik dari sebelah sana supaya si rantai ketangnya menuju ke depan ya nah ini roll ketangnya yang bagian tengah fungsinya untuk menjaga rantai ketang supaya tidak terkena ke blok seher atau tidak terkena ke boring ya nah oke kita pasang bautnya lalu kita masukkan packing dexelnya jangan lupa dikasih lem tipis aja lalu kita masukkan lagi si rantai ketangnya ke blok head nah kita tarik ke depan aja nah lalu kita kencangkan menggunakan kunci shock 12 sebenarnya murnya itu mur 11 ya cuma kuncinya menggunakan kunci 12 ya kalau untuk penda repo itu jangan lupa gigi sintriknya dipasang dan ditopkan ya top itu titik atau titik TMA ya titik mati atas ini yang garisnya harus menuju ke atas nah ini untuk titik TMA ya jadi sepinya menuju ke depan sepi magnetnya lalu kita langkah selanjutnya masukkan si suling ketang beserta pairnya dan bautnya menggunakan baut 17 dan kunci 14 ya bautnya pendek ya lalu kita pasang aja jangan lupa dikencangkan ini untuk lubang pembuangannya menggunakan kunci T10 ya nah ini yang penting nih ya ini di bagian stopper gigi itu ada semacam sepi ya atau semacam pen-pen kecil gitu kan ini fungsinya untuk mengoper gigi ya ini totalnya ada 5 ya jadi yang 1 untuk netral yang 4 untuk gigi rasio ya lalu kita masukkan bintang bintangnya ya jadi biasa biasa sih nyebut ini bintang operan gigi ya jadi jangan sampai lupa bintang operan giginya harus dipasang seperti semula nah lalu kita masukkan baut 10 ya untuk mengencangkan si bintang untuk operan giginya lalu kita kencangkan menggunakan kunci T10 ya bisa menggunakan kunci sok 10 nah lalu kita masukkan asper senelangnya lalu kita pasang roll roll bintang operan gigi ya nah ini fungsinya itu untuk apa ya jadi kalau ngoper itu jadi gak jelok gitu kan jadi gigi 1 gigi 2 gitu kan nah disini ada ring tebal ya untuk ring tebal untuk di belakang bagian mangkok kampas ganda ya atau mangkok kupling lalu kita masukkan rumah kuplingnya dan kita kencangkan menggunakan kunci mahkota A ya dan untuk yang depan menggunakan kunci mahkota B ya jadi ini kunci mahkotanya bisa beli di bengkel-bengkel atau beli di online shop juga ada ya kita kita mengencangkannya menggunakan impact aja karena biar lebih simple gitu kan dan lebih cepat dan lebih akurat ya nah jangan lupa bearing rumah kuplingnya dipasang lalu kita masukkan ke kaki 4 nya nah kita tutup ini fungsinya untuk menampung kotoran yang dari gesekan ke kampas ganda ya kita kencangkan menggunakan bau 8 pendek-pendek bisa menggunakan obeng ketok juga ya untuk mengencangkannya tapi saya disini biasa menggunakan kunci T8 untuk mengencangkan si bau tutup kampas gandanya nah kita kencangkannya manual aja untuk mengencangkan bau si tutup kampas gandanya karena kalau menggunakan impact biasanya baunya akan selek ya karena terlalu kencang jadi ini untuk mengencangkannya itu sedikit aja jangan takut lepas ya karena tidak akan lepas kalau untuk tutup yang bagian luarnya nah oke langkah selanjutnya kita pasang sendok kupling disini sendok kuplingnya itu ada dua yang satu untuk menekan si rumah kupling dan yang satu untuk masuk ke asper senelang nah pemasangan sendok kupling itu ada topnya atau ada garisnya jadi kita lihat garisnya seperti ini di atas ada titik itu kan jadi harus pas garis sama titik harus lurus supaya ngopernya ke depan ke belakang itu akurat ya tidak tidak jauh dan tidak dekat jadi pas gitu kan lalu kita masukkan block kuplingnya jangan lupa pakingnya diperiksa ya kalau robek diganti kalau misalkan tidak robek usah diganti ya lalu kita pasangkan baut bloknya kita kencangkan menggunakan pencitik 8 harus rata mengencangkannya jangan sampai ada yang kendor sebagian nah oke setelah block kopinya terpasang kita kencangkan baut mesin tadi kan belum dikencangkan ya jadi kita kencangkannya itu setelah semuanya terpasang supaya posisi mesinnya itu berat jadi dia agak ke bawah gitu kan turunnya bisa aja sih tadi juga cuma kalau udah full seperti ini jadi lebih padat lalu kita masukkan velor dinamo starter nya langkah selanjutnya kita pasang kenal pot lalu kita setting di bagian suling ketangnya supaya suling ketangnya langsung kencang ya dikasih oli dulu lalu ini ada gigi primer untuk starter jangan lupa lalu di tengahnya ada lahar bambu untuk gigi primer di ferrol starter nya lalu kita pasang magnet nya jangan lupa sepinya lalu kita masukkan disini ada ring tebal untuk magnet dan disini ada mur 14 topi untuk mengencangkan magnet di motor Honda Repo atau Blade lalu kita kencangkan menggunakan kunci sokat belas jangan lupa ini gigi sekunder untuk starter nah kita pasang as nya lalu kita kencangkan menggunakan impact nah oke setelah magnet nya dikencangkan langkah selanjutnya kita ke pemasangan blok magnet jangan lupa pakingnya diperiksa dulu takutnya pakingnya udah robek kalau robek diganti aja biar aman nah kita kencangkan lagi si blok magnet nya menggunakan GT8 lalu ke langkah selanjutnya kita pemasangan karburator dan ini ada tutup head kita pasang juga disini ada perseneleng nah lalu kita masukkan oli mesin nya supaya motor nya awet oke sekarang kita tes drive aja hidup selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebaiknya kita entryan dulu ya selamat menikmati